Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, berita terkini. Jokowi, Ketua Negara Pertama, ucap tahniah pelantikan Anwar. Sumber dipetik dari berita harian online, berita sepenuhnya. Presiden Indonesia, Jokowi Dodo atau Jokowi, menjadi Ketua Negara Pertama yang menghubungi Datuk Sri Anwar Ibrahim dan mengucapkan tahniah atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri ke-10. Anwar berkongsi perkembangan itu di Facebook miliknya, malah menggambarkan hubungan Malaysia dan Indonesia sebagai sahabat sejati yang terjalin sejak sekian lama. Terima kasih Presiden Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, yang menjadi Kepala Negara Pertama yang menghubungi saya, mengucapkan tahniah. Saya tegaskan, Indonesia adalah sahabat sejati Malaysia dan saya mengharapkan hubungan perdagangan perniagaan pelaburan, budaya dan isu pekerja dapat dipertingkatkan. Persahabatan Kedodo semestinya diperkukuh, katanya. Pengurusi Pakatan Harapan itu hari ini mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-10 di hadapan yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilafsah, istiadat pengurnian surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia, serta sumpah simpan rahasia sebagai Perdana Menteri ke-10 berlangsung di Dewan Singgasana Kecil Istana Negara di sini pada jam 5.06 petang. Yang di-Pertuan Agung memberi perkenaan pelantikan itu selaras dengan perkara 40 kurungan 2 kurungan E dan perkara 43 kurungan 2 kurungan E Perlembagaan Persekutuan. Turut berangkat ke istiadat berkenaan adalah Raja Permaisuri Agung, Tunku Haja Aziza Amina Maimuna Iskandaria. Anwar 75 yang berbaju Melayu hitam lengkap bersamping warna keemasan diiringi istrinya, Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail yang juga Ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Presiden PKR itu mencipta rekod dengan menamatkan penantian 24 tahun untuk bergelar Perdana Menteri. Sekian laporan.